Dilansir dari Kompas.com Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan Perihal makanan sebagai penyebab kericuhan di Makobrimob ke-82 Depok, Jawa Barat merupakan alatan yang keterlaluan Kerusuhan yang terjadi pada selatan 8 Mei 2018 malam tersebut menewaskan 5 orang anggota kepolisian Fahri mengaku dirinya belum memperoleh penjelatan resmi dari pemerintah mengenai kronologi kericuhan di Makobrimob Ia menyatakan menunggu penjelatan dan informasi resmi soal peristiwa tersebut Meskipun demikian, ia menuntut adanya investigasi dan evaluasi menyeluruh mengenai peristiwa tersebut hingga tuntas tujuannya agar kericuhan semacam itu tidak terjadi lagi Pihak kepolisian belum bisa memastikan tuntutan utama yang diminta para narapidana terorisme Menurut polisi, kericuhan di Makobrimob terjadi lantaran matalah makanan Kemudian setelah ada provokasi, kerusuhan menjelar kian meluas Selain itu, ada pula tuntutan para narapidana terorisme untuk bertemu Aman Abdurrahman yang disebut sebagai pimpinan ISIS di Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!